Intro Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita belajar akan bagaimana kita menjadi pengikut Yesus Saudara, kerap kali kita tidak menyadari bahwa pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Itu lebih banyak dipengaruhi oleh daging dan pikiran Maka dari itu kita belajar Kita kalau mau berbakti, kalau mau menyembah kepada Tuhan Itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria Ada masanya, ada waktunya Nanti kalau orang mau menyembah kepada Allah Ia harus datang di dalam ruh dan kebenaran Nah, jadi saudara tidak dapat menghampiri Allah Tanpa kuasa, pimpinan, urapan, roh al-hudus dan firman Karena kebenaran itu firman Firman itu Yesus Maka dari itu, kalau saudara mau mengenal Allah Saudara harus dua hal ini tidak bisa saudara tinggalkan Firman dan roh al-hudus Maka banyak orang kepingin mengenal Allah Sekarang saya tanya saudara Sebagian besar ini Saudara kenal Tuhan Atau tidak? Saya tanya ini yang biasa ke gereja di sini Saya tanya Kamu kenal Tuhan tidak? Pasti kamu jawabannya kenal, betul? Betul tidak? Kalau tidak kenal tidak? Datang sini tidak? Iya tak? Nah, sekarang saya tanya Saudara warga negara Indonesia tidak? Eh? Sebagian tak? Atau yang ada yang tidak? Warga negara asing mamanya ya? Saudara kenal presiden Indonesia tidak? Kamu kenal atau tahu? Tahu Kenal atau tahu? Tahu Nah, sekarang saya tanya Kamu anaknya Tuhan Yesus Iya tak? Ngaku anaknya Tuhan Yesus Kenal atau tahu? Nah, saya bingung Tadi bilang kenal Sekarang bilang Lo kenal atau tahu? Kalau kenal pernah ketemu Tuhan Yesus? Tahu Contohnya kamu kenal presiden atau tahu? Tahu 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 toh? Itu presidenmu tahu toh? Tahu 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 Tidak kenal toh? Sebab kalau kenalan Itu ya Ngomong-ngomong Ngobrol Kenal, betul tidak? Nah, kamu sama Tuhan itu kenal apa tahu? Tahu Kenal? Tahu Pernah ketemu? Tahu Yang diangkat Alkitab Kalau kamu tahu Kamu kenal Tuhan Yesus melalui Alkitab Itu kenal atau tahu? Persis kayak kamu warga negara Lihat TV Tahu apa kenal? Tahu Makanya itu Kamu itu belum kenal Tuhan Kita kerap kali jadi orang Kristen Tapi tidak sadar Kalau kamu ini belum mengenal Tuhan Maka dari itu Saya berani Mengatakan saya kenal Tuhan Sebabnya apa? Saya ketemu sendiri Ngomong-ngomong sendiri Sama dia Makanya kalau orang Kristen bilang Kamu kenal? Kenal Sudah pernah ketemu belum? Belum Ngomong-ngomong sama dia Apalagi ketemu belum Cuma sekedar tahu Maka dari itu kita harus belajar Kalau engkau tidak mempelajari firman daripada Tuhan Kamu tidak akan mengenal Tuhan Sebab hanya melalui firmannya ini Kamu nanti kenal Sebab Yesus yang ngomong Bukan saya loh Yesus sendirinya ngomong Coba lihat di dalam Yohanes Fatsal yang ke-14 Ayat yang ke-21 Ini Yesus loh yang ngomong Bukan saya loh Alkitab yang ngomong Dan Tuhan Yesus ini omongannya Tuhan Yesus Yang dicatat ini Yohanes Fatsal 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Jadi kalau saudara dan saya Memegang perintah Tuhan Berarti saudara Tahu perintah-perintahnya Betul enggak? Untuk tahu harus baca Al-Kitab Nah setelah engkau membaca Al-Kitab Dan tahu Engkau lakukan Jadi cuma tidak sekedar baca tahu Tapi harus menjadi pelaku firman Kalau saudara dan saya sudah tahu Dan membaca Dan melakukan firman Yesus berkata Itu tandanya kamu mengasihi aku Dan kamu akan dikasihi oleh Bapak Dan Bapak Dan aku Akan menyatakan diriku kepadamu Nah Kalau Tuhan janji mau menyatakan dirinya Itu Tuhan Yesus akan nemuin kamu enggak? Iya Iya dong? Iya Nah kalau Tuhan Yesus mau merendahkan diri Nemuin kamu Nah itu baru kamu kenal Betul? Makanya Kamu kenal apa tahu? Tahu Tahu Sekarang mau Nah ini memang bilang kenal Karena dia memang sudah kenal Bisa Tapi saudara Sekarang saudara yang tahu ini Mau kenal enggak? Mau Belajar Lalu Belajarnya mesti baca Al-Kitab Nah Saudara ini jadi orang Kristen berapa tahun? Sudah ada setahun Pak Belun? Lebih Baca Al-Kitabnya sudah selesai belum? Kamu jangan jawab Yang sudah Yang tanya yang belakang ini Kamu yang Sudah setahun lebih ini Baca Al-Kitabnya sudah selesai belum? Belun Lah kalau baca Al-Kitabnya belum selesai Lah yang Perintahin yang mana yang mau diikuti Kenapa saudara? Karena saudara Cuma Sekedar Jadi orang Kristen Sekedar Jadi agama Rugi kamu Kekristenan Bukan agama Perhatikan Kenapa Kitabnya orang Kristen Ada dua kitab Kitab Perjanjian Lama Dan Kitab Perjanjian Baru Kitab Perjanjian Lama Itu agama Kitab Perjanjian Lama Itu agama Sebab itu Kitabnya orang Yal Udi Agama Yahudi Kitab Perjanjian Lama Baru Bukan agama Saudara perhatikan Sebab Tuhan Yesus selalu berkata Kalau kamu percaya Kepadaku Kamu harus menjadi Pelaku firman Seperti aku Itu bukan agama Saudara Kalau agama Itu ajaran Tidak boleh ini Harus begini Harus begini Tapi Yesus berkata Aku memberi contoh Kepada kamu Yang kamu harus Lakukan Jadi pengikut Yesus Yang disebut orang Kristen Itu pengikut Yesus Tidak Pengikut Yesus Berarti melakukan Apa yang Yesus Lakukan Jadi kekristenan Itu bukan agama Tetapi adalah Pelaku-pelaku Firman Itu kekristenan Itu kekristenan Punya pengalaman Pribadi Dengan Yesus Itu Kristen Maka dari itu Saudara Saya ajak Saudara Supaya benar-benar Menghayati Kekristenanmu Karena tidak Tidak rugi Mengapa Saya berani Katakan Dan saya berani Tanya Saudara Kenapa kamu Tidak membaca Alkitab Selesai Sebab saya Dari umur 12 Tuhan berkata Baca Alkitab Baca Alkitab Umur 12 Tuhan sudah berkata Pada saya Ngomong Baca Alkitab Saya bilang Tuhan Baca Alkitab Tidak ngerti Baca saja Dan Alkitab ini Saya sudah Baca 80 kali lebih Dan Tuhan berkata Baca terus Karena dari situ Kamu akan Mendapatkan Keputupan Makanya Saya anjurkan Saudara Baca Alkitab Baca Alkitab Baca Alkitab Hidupmu Akan diubahkan Karena firman Tuhan berkata Di dalam Yesus Adalah Suatu Ciptaan Yang Baru Nah kamu ini Sudah diubah Apa belum Ini Sebab Orang Masuk Surga Saya Sendiri Sudah dibawa Ke surga Dilihatkan Dan Tuhan Berkata Cocok Tidak Sama Alkitab Saya bilang Cocok Semuanya Lalu Tuhan Berkata Orang masuk Surga Itu tidak Ditanya Kamu orang Kristen Tidak ada Kamu anggota Gereja mana Tidak ada Maka pada Waktu Hamba Tuhan Pendeta Pendiri Gereja Metodis Dia dibawa Ke Verdos Dia berkata Apa Paling akhir Dia tanya Orang Orang Metodis Tidak Ada Wagen Dia Tidak 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 Yang Ajar Siapa Pengikut Yesus Nah Sudara Tahu Jadi Kekristenan Bukan Agama Tetapi Pengikut Yesus Laku Firman Maka Dari itu Sudara Baca Alkitab Sebab Kalau Kamu Mau Masuk Surga Ditanya Apa Apa Yang Kamu Bawa Apa Yang Kamu Bawa Sandhu Sundar Singh Seorang Hamba Tuhan Dari India Pada Waktu Dia Diberi Penglihatan Oleh Tuhan Karena Dia Dulunya Juga Punya Pandeng Bahwa Untuk Masuk Surga Harus Melakukan Ini Tuhan Bilang Tidak Untuk Masuk Surga Adalah Orang Yang Benar Benar Menyembah Mengabdi Kepada Dia Nah Di dalam Satu Gereja Sandhu Sundar Singh Dia Lihat Seorang Hamba Tuhan Pemimpin Gereja Lalu Dia punya Sekolah Alkitab Dia Membuat Mengajar Orang Orang Jadi Murid Tuhan Jadi Guru Alkitab Waktu Dia Mati Sandhu Sundar Singh Lihat Hamba Tuhan Pendeta Ini Mati Lalu Mau Masuk Surga Dia Merasa Sudah Bawa Banyak Jiwa Merasa Sudah Bawa Banyak Jiwa Jadi Dia Bangga Sampai Ke Pintu Surga Ketemu Dua Malekat Yang Menjaga Pintu Gerbang Lalu Malekat Ini Berkata Hai Manusia Kamu Mau Kemana Ini Pendeta Ini Bangga Karena Dia Bejumatnya Juga Gede Dan Dia Punya Sekolah Alkitab Dia Berkata Aku Mau Ketemu Tuhan Yesus Aku Mau Lapor Apa Yang Aku Sudah Lakukan Di Dalam Dunia Malekat Itu Geleng Geling Kepala Saudara Tahu Pedang Yang Menyalah Dia Bilang Apa Manusia Engkau Tidak Boleh Masuk Surga Kaget Dia Malekat Kamu Tidak Kenal Aku Lalu Malekat Itu Berkata Aku Kenal Kamu Pendeta Aku Belum Boleh Masuk Surga Bayangin Ngomel Pendetanya Ini Depan Pintu Awas Nanti Aku Ketemu Tuhan Yesus Tak Lapor Malekat Mesem Masa Bodok Lalu Sebentar Lagi Anggota Gereja Dia Tukang Kayu Miskin Mati Juga Dia Pergi Kesana Dia Kaget Lihat Pendetanya Loh Pendetanya Ternyata Kok Mati Sik Kok Disitu Dia Bilang Loh Pak Pendeta Kamu Kok Disini Kok Tidak Masuk Kenapa Pak Pendeta Pendetanya Bilang Malekat Tidak Tau Diri Tidak Kenal Aku Si Malekat Ini Juga Galak Sama Orang Tukang Kayu Dia Bila Kata Malah Digenta Manusia Mau Kemana Kamu Dia Kaget Dia Lalu Berlutut Dia Berkata Aku Mau Menemui Tuhan Yesus Apa Yang Kamu Mau Gunanya Apa Perlumu Apa Kamu Mau Menemui Kalau Pendeta Itu Tadi Berkata Aku Mau Melaporkan Apa Yang Aku Lakukan Ini Tukang Kayu Bilang Apa Aku Mau Datang Menyembah Dia Nah Malekat Itu Langsung Manggut Manggut Berbahagialah Engkau Manusia Pintu Surga Terbuka Buka Saudara Waktu Buka Dia Bangkit Mau Masuk Pendeta Ini Protes Pendeta Ini Protes Malekat Aku Protes Dia Jemaat Aku Kenapa Aku Tidak Boleh Dia Masuk Malekat Ketawa Lagi Pendeta Penyakitmu Kambuh Jadi Kamu Belum Boleh Masuk Surga Karena Penyakitmu Kambuh Kumat Lagi Dan Di Surga Tidak Ada Penyakit Itu Tidak Ada Jadi Kamu Belum Boleh Masuk Penyakit Apa Sombok Karena Merasa Bahwa Jiwa Banyak Punya Jemaat Banyak Punya Sekolah Alki Tatna Pendeta Ngomel Ngomel Lalu Tukang Kayu Jemaat Dia bilang Maaf Ya Pak Pendeta Aku Tak Jalan Dili Ya Masuk Jadi Pendetanya Ini Ternyata Apa Saudara Calo Surga Tau Calonya Calonya Surga Saudara Tau Calo Tau Calo Itu Apa Coba Disini Biasanya Kemana Jakarta 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 Penumpangi Semua Naik Dianya Ketinggalan Nah Jangan Jadi Calo Surga Ayo Ikut Yesus Ke Surga Ayo Yesus Ke Orang Lain Ikut Kamu Ketinggalan Kenapa Kamu Tidak Kenal Yesus Cuma Tau Lalu Apa Propaganda Ikut Yesus Ikut Yesus Orang Lain Ikut Sungguh Sungguh Kamu Dimana Tinggalan Itu Calo Ayo Banyak Orang Kristen Jadi Calo Surga Kenapa Mbak Cahway Indah Ya Ngerti Tidak Sudara Mau jadi Calo Tidak Mau Masuk Baca Firman Sembayang Minta Pimpinan Roh Al-Qudus Supaya Sudara Mengerti Sebab Apa Lihat Belajar Dari Tuhan Yesus Lihat Kita Di Dalam Yohanes Fatsal Yang Ke 12 Kita Harus Belajar Benar-benar Tentang Hal Firman Tuhan Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Supaya Saudara Dan Saya Menikmati Apa Yang Yesus Janjikan Untuk Saudara Dan Saya Tuhan Yesus Ini Datang Untuk Memberikan Kehidupan Buat Saudara Dan Saya Supaya Hidup Saudara Diubahkan Jadi Tenang Damai Sejahtera Yang Daripada Allah Betul Nggak Tapi Kalau Engkau Cuma Sekedar Datang Sekedar Datang Ke gereja Pulang Cuma Ngobrol Ketemu Rame-rame Ngapain Enak Darumah Dasur Di Sini Cuma Sekedar Kumpul-kumpul Rame-rame Nanti Sampai Surga Ada Ada Sebab Saudara Perhatikan Jalannya Ke surga Itu Sempit Atau Lebar Ngerti Sempit Pintunya Sempit Atau Kalau Sempit Itu Jalannya Bisa Rame-rame Atau Sendiri Tau Gitu Kok Seneng Rombongan Rame-rame Ngobrol Masuk rumah Allah Ngobrol Itu kan Rame-rame Nanti Masuk Jalan ke surga Rombongan Rombongan Kemana Merokok Kalau kebaktian Itu Mau Belajar Masuk Ke rumah Allah Harus Sendiri Sendiri Jalannya Sempit Pintunya Sempit Jadi Kalau Belajar Ini Mau Masuk Rumah Allah Sendiri Berbakti Masuk Menyembah Saudara Tau Yonggi Cho Itu Punya Jemaat 600.000 Lebih Saudara Tau Kalau Engkau Masuk Gerejanya Gereja Sekali Kebaktian Itu Sekitar Lima 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 Dua Dua Lima Lima Ribu Masuk Ke Ruangan Tidak Tidak Semua Nyembah Tuhan Sebab Dia Tau Ini Pintu Surga Malah Saudara Robongan Tidak Boleh Mulai Sekarang Bertobat Jadi Belajar Dari Apa yang Dikatakan Tuhan 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 Tau Bagian Kita Dimana Kita Berada Coba Kita Lihat Di dalam Yohanes Patsal Yang Kedua Belas Mulai Ayat Yang Kedua Puluh Di antara Mereka Yang Berangkat Untuk Beribadah Pada Hari Raya Itu Perhatikan Saudara Beribadah Terdapat Beberapa Orang Yunani Orang Orang Itu Pergi Kepada Filipus Yang Berasal Dari Beth Seda Di Galilea Lalu Berkata Kepadanya Tuhan Kami Ingin Bertemu Dengan Yesus Filipus Pergi Memberitahukannya Kepada Andreas Andreas Dan Filipus Menyampaikannya Pula Kepada Yesus Tetapi Yesus Menjawab Mereka Katanya Telah Tiba Saatnya Anak Manusia Dimuliakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau Biji Gandum Tidak Jatuh Kedalam Tanah Dan Mati Ia Tetap Satu Biji Saja Tetapi Jika Ia Mati Ia Akan Menghasilkan Banyak Buat Barang Siapa Mencintai Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Tidak Mencintai Nyawanya Di Dunia Ini Ia Akan Memeliharanya Untuk Hidup Yang Kekal Barang Siapa Melayani Aku Ia Harus Mengikut Aku Perhatikan Dan Dimana Aku Berada Disitu Pun Pelayanku Akan Berada Barang Siapa Melayani Aku Ia Akan Dihormati Bapak Sekarang Jiwaku Terharu Dan Apakah Yang Akan Kukatakan Bapak Selamatkan Aku Dari Saat Ini Tidak Sebab Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Saat Ini Bapak Muliakanlah Namamu Maka Terdengarlah Suara Dari Surga Aku Telah Memuliakannya Dan Aku Akan Memuliakannya Lagi Amin Disini Saudara Engkau Lihat Perhatikan Dan Engkau Lihat Dan Engkau Persimak Di Dalam Hati Dan Pikiranmu Bagaimana Eratnya Allah Bapak Dengan Yesus Saudara Perhatikan Bapak Bicara Engkau Menyaut Engkau Engkau Berbicara Dalam Suara Manusia Atau Tidak Ya Perhatikan Demikian Erat Bapak Dengan Yesus Kristus Tuhan Saudara Kenapa Saya Katakan Bahwa Kekristianan Bukan Agama 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 Yang Lain Selalu Tidak Ada Yang Menyuruh Dan Berani Menyebut Allahnya Bapak Betul Engkau Siapa Saja Agama Mana Saja Tidak Ada Satu Yang Berani Menyebut Allah itu Bapak Kecuali Orang Kristen Makanya Saya Katakan Bahwa Kekristianan Bukan Agama Karena Kekristianan Adalah Hubungan Antara Bapak Dan Anak Maka Dari itu Saudara Kenali Allah Bapakmu Kalau Tidak Engkau Rugi Engkau Tidak Beda Dengan Orang Lain Karena Apa Agama Tapi Engkau Kekristianan Adalah Hubungan Bapak Dengan Anak Demikian Akrab Nah Tetapi Bagaimana Saudara Dan Saya Dapat Menyenangkan Dan Punya Hubungan Yang Demikian Enak Dan Akrab Seperti Allah Bapak Dengan Yesus Sebab Tuhan Yesus Tadi Sudah Ngomong Kalau Engkau Menjadi Pengikutku Melayani Aku Kau Harus Berada Di Tempat Aku Berada Jadi Saudara Harus Belajari Tuhan Yesus Pada Waktu Dia Di Dalam Dunia Dia Manusia Biasa Tidak Dia Ada Keinginan Tidak Dia Ada Kerinduan Tidak Coba Saudara Dia Baru Umur 33 Tahun Baru Umur 33 Tahun Masih Cukup Mudah Dia Baru Kumpul Sama Murid 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 Tidak Tahun Sekarang Dia Tau Waktunya Sudah Tiba Dia Harus Kembali Kepada Bapak Secara Daging Dia Masih Kepingin Sama Murid Murid Tidak 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 Makanya Dia Berkata Disini Perhatikan Ayat Ini Sekarang Jiwaku Terharu Mengapa Jiwa Tuhan Yesus Terharu Karena Dia Tau Waktunya Sudah Tiba Harus Kembali Kepada Bapak Kalau Saudara Dan Saya Mau Belajar Dari Tuhan Yesus Engkau Akan Menjadi Orang Orang Yang Pekah Terhadap Apa Rencana Bapak Di Dalam Hidup Saudara Dan Bapak Sehingga Hidupmu Tidak Pernah Ada Takut Tidak Pernah Ada Kawatir Karena Apa Karena Kamu Tau Hidup Dan Langkah Langkah Ditetapkan Oleh Bapak Mas Mur 37 Nyanyan Bilang Apa Tuhan Menetap Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Saudara Tau Langkahmu Sudah Diatur Oleh Bapak Kalau Engkau Tau Tidak Harus Khawatir Kita Tidak Takut Lagi Yesus Tidak Pernah Khawatir Yesus Tidak Pernah Takut Karena Dia Tau Dan Dia Pekah Dan Dia Mengerti Pada Waktu Orang Orang Yunani Cari Yesus Langsung Yesus Tau Waktunya Habis Kenapa Saudara Kenapa Ini Orang Orang Yunani Cari Yesus Kok Yesus Langsung Tau Kalau Bici Tidak Mati Ditanam Tidak Akan Nanti Menghasilkan Buah Yang Banyak Yesus Tau Dia Harus Mati Kenapa Sebab Yesus Tau Misinya Yesus Tau Keadaannya Perintah Bapaknya Dia Tau Sebab Perintah Bapaknya Untuk Apa Yesus Untuk Menggenapi Torat Toratnya Orang Yahudi Yahudi Makanya Pada Waktu Ada Seorang Perempuan Anak Sakit Orang Itu Bukan Orang Yahudi Orang Itu Tereak Sama Tuhan Yesus Tuhan Tolong Aku Tuhan Tolong Aku Tuhan Yesus Bilang Apa Aku Diutus Di Antara Untuk Orang Orang Yahudi Yesus Itu Luar Biasa Dia Tau Misinya Dia Tau Tugas Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Dia Tidak Mau Melampau Coba Saudara Kalau Ada Orang Kayak Tuhan Yesus Kira-kira Saudara Kepengen Dia Hidup Seribu Tahun Tidak Bayangin Sekarang Saja Perusahaan Perusahaan Lihat Kalau Ada Seorang Manager Seorang Direktur Yang Jagoan Pinter Dibuat Rebutan Tidak Yesus Itu Rendah Hati Biar Hatinya Terharu Karena Dia Masih Kepengen Dengan Murid Murid Tapi Dia Tahu Tugasnya Sudah Seletak Coba Saudara Ini Saudara Saudara Ini Kepengen Umurnya Panjang 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 Ayo Jujur Pengen Tahu Apalagi Anakmu Pinter Anak Pinter Di sekolah Pinter Lalu Dihargai Oleh Masyarakat Wah Kira-kira Kepengen Umurnya Wajang Pengen Ada Orang Yang Melebih Yesus Orang Mati Bangkit Orang Lumpuh Berjalan Orang Bisu Ngomong Bayangin Saudara Tapi Bapak Berkata Cukup Umurnya 33 Cukup Nah Pulang Loh Kalau Kamu Bilang Apa Jangan Tuhan Saudara Pertahu Tuhan Yesus Berkata Kamu Harus Belajar Daripadaku Supaya Saudara Dan Saya Belajar Taat Setia Kepada Siapa Bapak Jangan Bapak Malah Suruh Menurut Anak Itu Orang Kristen Sekarang Ini Terus Terang Saudara Menurut Tuhan Atau Tuhan Yang Suruh Menurut Kamu Kamu Bilang Aku Menurut Tuhan Ngomongi Gitu Tapi Kenyataan Hidupmu Tuhan Yang Suruh Menurut Kamu Atau Kamu Menurut Tuhan Contohnya Tuhan Berkati Anakku Cari Jodoh Anakku Tidur Gini Bapak Jagai Ayahku Tidur Sebelum Aku Tidur Lalu Bapak 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 Model Apa Kalau Anak Masih Penakut Umurnya Baru Lima Tahun Memper Anak Umur Dua Tahun Lalu Bapak Jagai Aku Tidur Saudara Ini Sadar Tidak Jadi Orang Kristen Ini Anak Alah Nyebut Bapak Alah Itu Bapak Sadar Tidak 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 Jagai Tidak Tidak Aku Mau pergi Berkat Tidak Tidak Akali Tidak Tidak Akali Tidak Kajan Kamu Nakal 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 Tidak Tidak Ini Utang Kuakeh Aku Tak Masang SDSB Ini Orang Kristen Banyak Tapi Beli Nyumput Nyumput Pembantu Nesu Anak Tuku Meneng Meneng Nanti Dapat Separuh Tuhan Separuh Aku Tidak Kurang Hacar Saudara Tau Saya pernah Ditanyakan Saya pernah Ditanyakan Sama orang Kristen Pak Aku Ini SDSB Mereka Persembah Kau Gerijo Gelem Pak Aku Beritahu Gerijo Gelem Gerijo Gelem Gerejo Dikasih Dikam Mau Mau Tapi Kalau Tuhan Tidak Mau Betul Gerejo Gelem Cemplung Gelem Tapi Tuhan Tidak Mau Sebabnya Tuhan Buakali Saudara Tuhan Firman Tuhan Kalau Engkau Mau Jadi Pelaku Firman Kamu Harus Seperti Yesus Engkau Harus Tahu Bagianmu Kalau Tuhan Mengatakan Cukup Nak Ya Mesta Kalau Kamu Terharu Seperti Tuhan Yesus Itu Biasa Karena Tuhan Yesus Juga Terharu Pada Waktu Dia Tahu Waktunya Sudah Sampai Mengapa Ini Orang Yunani Cari Dia Mengapa Ini Orang Bukan Yahudi Kok Mulai Cari Dia Allah Sudah Menyatakan Tugasmu Selesai Berikan Kepada Murid Murid Yang Harus Memberitakan Firman Ke Ujung Ujung Bukan Kamu Lagi Dan Untuk Itu Dia Harus Membayar Harga Nyawa Maka Dari Itu Saudara Saudara Dan Saya Menjadi Pengikut Yesus Sudah Dibayar Oleh Yesus Engkau Sudah Dibayar Harga Nyawamu Oleh Yesus Sekarang Bagianmu Kamu Harus Bayar Lalu Mungkin Kamu Kaget Aku Bayar Pak Bukan Sudah Dibayar Yesus Alkitab Yang Ngomong Bukan Saya 1 Yohanes 3 Ayat 16 1 Yohanes 3 Ayat 16 Kalau Tuhan Yesus Membayar Nyawamu Yohanes 3 Ayat 16 Kamu Harus Perhatikan 1 Yohanes 3 Ayat 16 Perhatikan Saudara Sebab Biasanya Orang Kristen Itu Tidak Pernah Memperhatikan Yang Buat Pengorbanan Dirinya Demikianlah Kita Ketahui Kasih Kristus Yaitu Bahwa Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Untuk Kita Jadi Kita Pun Wajib Menyerahkan Nyawa Kita Untuk Saudara Saudara Kita Jadi Saudara Dituntut Tidak Untuk Berkorban Untuk Saudara Saudara Jangan Saudara Kira Kan Sudah Ditebus Yesus Saudara Harus Berkorban Untuk Saudara Maka Masalahmu Akan Diatasi Oleh Dia Ini Hidup Kekristenan Sebab Dimana Tuhan Yesus Ada Engkau Harus Berada Saudara Dan Saya Harus Menanggung Derita Untuk Saudaramu Yang lain Jangan Untuk Seperti Zaman Sekarang Orang Kristen Mau Nanggung Derita Derita Ini Sapa Yang Sudah Saudara Susahkan Hidup Ini Yang Gotong Gotong Ini Salep Sapa Salep Orang Lain Atau Salep Mudewek Salep Mudewek Padahal Salep Sudah Digotong Sapa Tuhan Yesus Lah kok Gotong Gotong lagi Kamu Harusnya Gotong Salep Orang Lain Makanya Tuhan Yesus Ngajar Supaya Kamu Berdoa Untuk Orang Lain Tapi Saudara Sembayang Ngu Sapa Gua Wai Dewi Terus Pantesan Masalah Tidak Pernah Barbar Sudah Bok Kasih Tuhan Bok Gotong Tuhan Blingung Bok Kasih Tuhan Ditarik Tuhan 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 Alkitab Sudah Berkata Untuk Men Yelesaikan Tugas Sebab Dia Berkata Apa Biji Itu Harus Mati Kedagingan Harus Mati Keakuan Harus Mati Yesus Harus Mati Tapi Tidak Mati Terus Bangkit Kembali Lalu Dia Dimuliakan Itu Kekristenan Kalau Saudara Mau Mencari Jiwa Yang Banyak Jangan Jadi Calo Tapi Jadi Seperti Biji Yang Ditanam Dan Mati Bagaimana Caranya Di Dalam Rumah Tanggamu Engkau Mati Akunya Gengsinya Jadi Saksi Kalau Dulunya Tukang Mulute Kotor Sekarang Diubah Menjadi Mati Mati Itu Isa Ngomong Engkau Kalau Dulu Di Ngomongi Suami Sedikit Buales Sepuluh Kali Kalau Sudah Mati Bisa Bales Engkau Kamu Ini Sudah Mati Apapun Dia Omongi Sedikit Sakit Hati Orang Mati Bisa Sakit Hati Dika Dikeplok Orang Mati Dikeplok Bisa Bisa Bales Ngomel Tidak Saudara Tahu Kalau Engkau Mau Mati Seperti Yesus Kau Akan Coba Kamu Lihat Waktu Hidup Dimaki Maki Di Hina Hina Waktu Mati Bias Dikas 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 Minyak Langi Dikas Terus Habis itu Dibuang Atau Diangkat Angkat Diangkat Diangkat Angkat Ngerti Ngerti Kalau Engkau Mau mati Kamu akan Ditanjung Diangkat Angkat Betul Ditangisi Ditangisi Selama Kamu masih hidup Dipisui Mati Di Tangisi Dihormati Kalau Engkau Mau Jadi Orang Kristen Dan Sedia Mati Kamu akan Dihormati Orang dunia Akan Dihormati Pasti Kenapa Orang dunia Tetangga Tetanggamu Orang Tidak Mau Jadi Kristen Mati Mati Betul Selama Kamu Hidup Masih Cerewet Masih Ini Masih Ini Masih Kamu Dihindari Orang Tapi Demikian Kamu Mati Tenggo 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 Datang Dewa Datang Datang Menghormati Datang Iya Kalau Kamu Mau Mati Di Dalam Yesus Tenggo Tenggo Kamu Akan Menarik Orang Datang Kepada Yesus Tapi Kalau Kamu Tetap Hidup Terewet Tetap Terewet Mulut Kebon Binatang Tetap Kebon Binatang Yang Suka Utang Tetap Suka Utang Orang Mati Isah Utang Enggak Enggak Suka Utang Enggak Mati Terus Utang Lumayan Bayar Nah Tenggo Orang Mati Tenggo Bayar Saudara Tau Kitab Sudah Berkata Kalau Engkau Tidak Mati Seperti Yesus Kamu Tidak Akan Narik Orang Datang Kepada Kalau Kamu Mati Kristus Akan Dimuliakan Dan Semua Orang Datang Kepada Ini Hidup Kekristenan Saudara Kamu Boleh Terharu Karena Apa Karena Kamu Ditinggalkan Oleh Perkara Perkara Dunia Kamu Dulu Suka Hal Hal Yang Tidak Menyenangkan Tuhan Sekarang Dikatakan Jadi Ekstrim Enggak Suka Apa Enggak Tahu Dulu Suka Ini Jadi Hilang Suka Ini Jadi Hilang Bukan Dilarang Tapi Enggak Seneng Dewek Karena Loh Lama-lama Itu Dua Mati Betul Dijauhi Oleh Orang Dunia Iya Tetapi Percaya Itu Penderitaan Yang Kita Harus Angkat Tetapi Nanti Satu Saat Dia Akan Datang Kita Sudah Mati Dia Akan Datang Untuk Mencari Yesus Dan Menghormati Ini Hidup Kekristenan Maka Dari Itu Pelajari Firman Tuhan Dan Menta Pimpinan Raul Kudus Kamu Akan Dituntun Sampai Kepada Kesempurnaan Sama Dengan Dia Yesus Dijawab Oleh Bapak Saudara Tidak Boleh Mencari Kemuliaan Tapi Kemuliaan Bapak Maka Bapak Berkata Aku Akan Mulia Di Dalam Pimpinan Roh Kalau Engkau Hidup Dan Saya Di Dalam Pimpinan Roh Kehendak Daging Tidak Akan Kamu Lakukan Maka Dari Itu Saudara Hiduplah Dengan Pimpinan Roh Oleh Kudus Sebab Kamu Ini Siapa Ada Artinya Kalau Saudara Tidak Bertobat Waktunya Terlambat Maka Dari Itu Sebelum Terlambat Bertobat Baca Firman Tuhan Cari Hadirat Dia Maka Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Kalau Tuhan Menyatakan Diri Kepadamu Luar Biasa Dunia Tidak Ada Artinya Saudara Dunia Tidak Ada Artinya Dan Dia Akan Menyertai Engkau Dimana Saja Engkau Berada Dia Bersama Dengan Engkau Di Dalam Engkau Menghadapi Kesesakan Dia Akan Berkata Jangan Takut Aku Menyertai Kamu Anak Ini Saudara Dan Ini Aku Alami Anak Anak Ku Ngalami Istri Ku Ngalami Sehingga Apapun Boleh Terjadi Tidak Ada Yang Tidak Dapat Diatasi Karena Kita Tidak Seorang Diri Tapi Bersama Dengan Yesus Tidak Bersama Hor Tambah Terima kasih.